Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tendara terus membuka terobosan baru melalui launching klinik inovasi dengan aplikasi Adinda dan pencanangan gerakan bangga berinovasi. Klinik inovasi adalah tempat komunikasi para perangkat daerah dalam berinovasi ke Badan Riset dan Inovasi Daerah Sultra. Klinik inovasi adalah tempat komunikasi para perangkat daerah dalam berinovasi ke Badan Riset dan Inovasi Daerah Sultra. Sebelum pengimputan ke portal ke Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu ke aplikasi Adinda sebagai database pemerintah Provinsi Sulawesi Tendara terkait inovasi daerah. Sehingga inovasi yang sesuai-sesuai inilah yang akan dikirim ke portal ke Kementerian Dalam Negeri RI. Sekretari segera Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrulio yang membuka launching klinik inovasi sangat memberikan apresiasi positif kepada Breda Sultra. Asrulio menjelaskan inovasi merupakan salah satu kunci penting dalam pembangunan daerah melalui inovasi daerah dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat. Launching klinik inovasi juga dihadiri langsung Kepala Badan Strategi Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Yusharto Hun Toyungo. Kita sudah melakukan launching hari ini, jadi ini satu aplikasi Adinda yang nanti akan menjadi gate ya, atau menjadi Avin2 masuk. Jadi sebelum nanti semua inovasi-inovasi itu diambil ke tingkat nasional, kembali platform juga. Jadi dimasukkan dulu di adinda ini ya, dan ini juga sekaligus hari ini kita launching gerakan, bangga, berinovasi di seluruh setengah. Berarti pada OPD sendiri gimana nih penegasannya? Di seluruh OPD, kita harapkan masing-masing OPD, nanti setiap OPD akan punya inovasi-inovasi sendiri untuk memaksimalkan pelayanan kepada OPD yang masing-masing. Kepala Badan Strategi Dalam Negeri Yusharto Hun Toyungo mengatakan, launching klinik inovasi menandai komitmen pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengakselerasi inovasi daerahnya. Klinik inovasi berperan strategis dalam pemajuan inovasi daerah, tidak sekedar simpul koordinasi, melainkan juga sebagai konsultan internal dalam berinovasi. Siasi dan sangat gembira dengan upaya yang dilakukan oleh Breda Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada dua hal, yang pertama tentang klinik inovasi. Klinik ini mencoba untuk meng-guideline setiap aktor yang ingin melakukan inovasi. Permasalahannya apa, dan bisa ditemukan cara-cara kreatif sebagai inventory untuk menjadi cikal bakal, inovasi. Tidak semua pemikiran kreatif itu yang memenuhi syarat untuk menjadi inovasi. Setelah berpikir kreatif, menghasilkan ide-ide baru yang tadinya belum ada, dengan berpikir secara hemisfir itu katanya menggunakan belahan otak kiri dan otak kanan, loncat-loncat, berganti-ganti antara pemikiran rasional dan pemikiran empakti. Ini yang digabungkan sehingga menghasilkan pemikiran kreatif. Sementara itu, Kepala Breda Sulawesi Tenggara, ISMA, menghimbau kepada perangkat terang, membuat satu inovasi dan akan disempurnakan melalui klinik inovasi yang masuk dalam database dan dikirim ke kementerian dalam dekri. Sebenarnya yang saya katakan tadi, dengan pencanangan bangga berinovasi, Profesor Tenggara, diharapkan satu perangkat daerah itu membuat inovasi. Satu perangkat daerah, satu inovasi. Jadi kalau satu perangkat daerah, satu inovasi, kita ini 49. Tentunya kan belum pasti dia matang dalam jangka waktu. Apalagi ini baru dimulai, waktu seperti itu untuk pindah ke IJAN. Jadi itu tapi sudah menjadi database, sudah ada di dalam. Nah itu selama itu kita matangkan, apa yang sudah matang kita masukkan, kita laporkan ke Medagri. Yang belum matang kita olah lagi, nanti tahun berikutnya kita masukkan lagi gitu kan. Jadi teman-teman perangkat daerah ini kita berikan dia akunnya. Jadi dia masukkan di situ, tidak terbatas pada tahun ini saja. Pokoknya setiap saat dia bisa melakukan penginputan inovasinya dia. Walaupun hanya satu, itu minimal, satu inovasi, satu perangkat daerah. Tapi lebih dari itu, ya emang enggak gitu. Silahkan. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu, satu, satu. Transformasi menuju ke IJAN. Itu saja. Dan berjaya baik. Baik, dan selanjutnya. Tim Liputan, Kompas TV Gendari, Sulawesi Tenggara.